Ya Pemirsa, kali ini saya sedang berada di Pendopo Kabupaten Jember dan disini kita rencananya akan mengikuti tim monitoring dan rencananya kita akan melakukan monitoring beberapa TPS di Kabupaten Jember dan menurut informasi yang kita dapat sebelumnya bahwa Bupati Jember akan melakukan pencoblosan di Rambi Pucing Anda penasaran bagaimana agar pelaksanaan pencoblosan pemilu kali ini? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda Rombongan yang berkumpul di Pendopo Kabupaten Jember langsung menuju TPS 7 di Kecamatan Rambi Puji untuk meninjau langsung jalannya pencoblosan di TPS tersebut Tak lupa Bupati dan Ketua PN Jember juga menyalurkan hak pilihnya di TPS tersebut dengan melampirkan formulir A5 Kedatangan tim monitoring juga disambut meriah oleh masyarakat Tak sedikit yang memanfaatkan momen tersebut untuk berfoto bersama Bupati dan jajaran Forkopimda Bupati Faida saat dikonfirmasi sejumlah wartawan menjelaskan Giat monitoring ini sebagai bentuk pemantauan dan mensukseskan Pilgub 2018 ini Dan tim monitoring ini dibagi menjadi dua kelompok yang dipimpin oleh Bupati dan tim dua oleh Wakil Bupati Ini dalam rangka mensukseskan pilihan Gubernur yang aman dan damai Jadi kita semua Forkopimda juga tim yang lainnya turun ke lapangan untuk memantau TPS-TPS di Kabupaten Jember ini Kita dibagi dua tim Tim yang pertama dipimpin Bupati Tim yang kedua dipimpin oleh Bapak Wakil Bupati Kita bagi masing-masing untuk tiga dapil Beberapa TPS yang akan kita sampling Hari ini sekaligus saya dan Bapak Ketua PN melaksanakan kewajiban untuk ikut nyoblos Karena kita sambil bertugas monef Maka kita sudah siapkan untuk pindah tempat pilihan dengan formulir A5 Dan kami semua sudah nyoblos Pemirsa kali ini saya sedang berada di TPS-6 Kecamatan Bangsal Sari Setelah tadi Ibu Faidah mencoblos melakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kecamatan Ramin Puji Dan sesuai rencana sebentar lagi kita akan berlanjut ke Kecamatan Kecamatan Bangsal Sari Dan berikut pemirsa informasi selekatnya untuk Anda Tim lalu berlanjut ke TPS-6 Desa Gambirono Kecamatan Bangsal Sari Di tempat tersebut Bupati beserta Forkopimda juga mengecek jalannya pencoblosan Sambil menyapa para petugas dan masyarakat yang berada di TPS Setelah mengecek di TPS Bangsal Sari Rombongan lalu meluncur di TPS-1 di Desa Kencong Lalu berakhir di TPS-4 di Kecamatan Unggul Sari Jembar Sementara itu menurut Ketua KPU Jembar Ahmad Anis Setelah melakukan monitoring KPU menilai Pilkada Gubernur ini cukup meningkat jumlah pemilihnya Karena baru sekitar 2 jam digelar jumlah pemilih mencapai 50% dari 4 sampel TPS tersebut Tak hanya itu, Anis juga mengapresiasi para KPPS yang telah bekerja sepenuh hati Untuk mensukseskan Pilkup 2018 ini Ya, jadi setelah kita memonitor sekitar 4 TPS ya Masing-masing itu sudah di atas 50% Kita optimis tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada 2015 ini meningkat dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya Dengan melihat desain TPS-TPS tadi Kan positif juga ini masing-masing Kementeran tanggapannya Ya, kita berterima kasih kepada KPPS Yang menunjukkan kesungguh-sungguhannya adalah menyelenggarakan pemerintah-pemerintah ini Sehingga mungkin itu juga berdampak terhadap animu masyarakat untuk turut menyampaikan HPD Sebenarnya kali ini saya sedang berada di TPS-4 Kecamatan Umbun Sari Seperti yang kita lihat tadi Anisiasma masyarakat juga semakin tinggi Dan itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk memilih pemimpin semakin baik pula Nah, saya Desi Sialma dan Yudis Adi melaporkan Terima kasih